Terima kasih telah menonton Layarnya melengkung, besarnya 6,7 inci dengan panel AMOLED 120Hz beresolusi Full HD+, bezelnya tipis, modul kameranya besar, desainnya cakep, dan belakangnya pakai vegan leather. Semua aspek desain HP mahal itu ada di Realme 12 Pro Plus ini. Chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 2 4nm, RAM-nya 12GB, storage-nya 512GB, baterainya 5DWMH dengan charger 67W SuperVOOC. Kamera belakangnya 8MP ultrawide, 50MP main camera, dan 64MP periscope telephoto dengan kamera depannya 32MP. Speakernya juga udah stereo, ada di atas dan di bawah, dan perbedaan besar suaranya itu juga nggak terlalu jauh. Untuk skor Antutu 10-nya itu di angka 600 ribuan, jadi ekspektasinya disesuaikan juga ya. Ini tuh bukan HP yang untuk main game super berat, karena ya tujuan HP ini juga ya bukan ke situ sih sebenernya. Ketika digunakan untuk nonton Youtube dengan koneksi Wi-Fi, audio 50% dan brightness 50%, selama 1 jam pemakaian baterainya itu berkurang 9%. Dan suhu naik dari 33,2 derajat jadi 36,3 derajat. Ketika digunakan untuk bermain Honkai Star Rail di grafis Ferry H-60, game tuh terasa patah-patah baik saat exploring maupun fighting. Dan ini gerasa ya kurang nyaman sih. Kalau di settingan H-60, ini cukup nyaman, tapi sesekali masih berasa frame dope-nya. Setelah digunakan selama setengah jam, suhu maksimal di 41,5 derajat dan baterainya itu berkurang 13%. Kemudian untuk di settingan Medium-60, tentu saja berasa lebih mulus lagi, tapi masih ada frame drop-nya. Setelah digunakan selama setengah jam, suhu maksimal di 41,8 derajat dan baterainya berkurang 14%. Untuk kameranya, Realme 12 Pro Plus ini emang nggak bisa diremehin. Hasil-hasil fotonya tuh juga udah bagus. Dynamic range-nya tinggi, detail-nya cakep. Diajak foto-portrait juga asik, bokehnya itu halus. Dan yang paling penting mungkin jadi ada kamera periscope yang bisa diajak foto-foto lebih jauh lagi. Dan sepengalaman gue, jarak paling jauh yang aman untuk fotonya itu di 10 kali sih ya. Buat kamu-kamu yang suka eksplore foto-foto dengan filter, di Realme juga ada street mode yang bisa ngasih kamu beberapa filter yang bisa bikin foto kamu lebih artistik lagi. Untuk hasil videonya juga sudah cukup oke untuk di kisaran harganya. Kamera belakangnya itu bisa merekam hingga 4K 30, tapi berasa gempa. Atau biar lebih sabil itu di 1080-60. Kamera depannya juga bisa merekam hingga 1080-30 fps aja ya. Kalau pengen video tentang kameranya aja, gue juga ada bikin video khusus tentang itu. Kamu bisa langsung aja nonton di video yang itu, oke? Nah, untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah notif dari app market ini tuh cukup banyak ya. Malah bisa bilang banyak banget. Tapi ya ini bisa dimatiin sih. Lalu bloatware yang cukup banyak di hape ini, yang lagi-lagi ya sebenarnya bisa di-uninstall juga. Kemudian untuk kamera depannya itu tidak ada opsi 4K. Mentok-mentok hanya di 1080-30 fps. Dan kamera belakang 4K 30 itu belum ada stabilisasinya. Lalu buat kamu-kamu yang suka mindahin data pakai kabel, nah di Realme 12 Pro Plus ini entah kenapa, kalau nggak pakai kabel bawaannya itu dia nggak mau terdeteksi di komputer. Jadi ya harus pakai kabel bawaannya. Secara overall, Realme 12 Pro Plus ini memang dibuat untuk kalian yang lebih berfokus pada bidang fotografinya. Bahkan mungkin bisa dibilang ini jadi satu-satunya hape mid-range yang bisa jadi hape nonton konser karena ada periscope-nya. Di beberapa postingan, gue juga baca ada yang bilang, Realme 12 Pro Plus itu kalau tanpa kamera periscope-nya ya nggak ada apa-apanya. Atau, seandainya ya Realme 12 Pro Plus itu pakai 7 Plus Gen 2. Ya nggak apa-apa sih berada di andai, tapi ya sesuaikan aja dengan kenyataan. Kenyataannya ya Realme 12 Pro Plus itu ada kamera periscope-nya dan dia pakai Snapdragon 7S Gen 2. Makasih udah nonton sampai sini, klik like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Daaah! Sampai jumpa di video berikutnya.